oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kalian pernah gak beli ssd atau storage penyimpanan yang harganya relatif murah namun dalam artian kalian mendapatkan barang yang tidak menyenangkan karena memang barangnya bisa dikatakan tusak seperti itu namun saya membeli ya kalau ada merek-merek tertentu yang baru dan belum dikenal banyak orang cuman sudah banyak yang beli kayak gitu ya terutama yang dengan merek midasports terutama ada lagi merek lain lah yang saya mengalami kerusakan juga nah pada ssd yang saya beli dengan harga sekitar 300 dulunya ya 200 sekian-sekian 300 sama ongkir di shopee dengan toko garuda midasports dan itu rekomendasi dari teman saya yang yang berada di mapang dia mengatakan barang ini bagus dan ternyata ketika saya beli eh setelah satu tahun lebih memakai belum sampai tiga tahun ternyata rusak gitu kemudian saya cari beberapa tutorial atau video apakah memang midasports itu rusak cepat rusak atau bagaimana begitu di YouTube ternyata ada salah satu YouTuber yang mengulas tentang bagaimana cara mengklaim garansi ketika kita mendapatkan kerusakan untuk barang midasports ini yang memang relatif barulah di pasaran kayak gitu saya coba klaim saya coba hubungi tokonya alhamdulillah ditanggapi dengan ramah sekali baik sekali kemudian saya katakan bahwa ssd saya tidak bisa digunakan lagi kemudian dia mengirimkan meminta alamat kami dan biodata tentang apa namanya hardware yang kita beli ssd tadi mengirimkan nomor seri dan biodata kami kemudian kita disuruh apa namanya mengisi biodata tadi ya biodata kita tadi didaptarkan disana kemudian kita mendapatkan nomor pengembalian atau nomor garansi seperti itu nah setelah itu kita dapat nomor pengembalian garansi kita buat apa namanya paket kita tadi barang yang udah rusak tadi kita bungkus dalam paket kemudian kita tuliskan nomor klaim garansinya tadi kalau tidak salah namanya itu nomor RMA itu kita tulis alamat kita kita tulis kerusakannya apa dan nomor garansi tadi tempel di boxnya dan kita kirim ke alamat yang telah disediakan oleh Medasports ya khususnya nah ini saya dapatkan pelayanan yang sangat luar biasa dari Medasports ini karena ini distributor resmi di Indonesia ya kayak gitu nah setelah kita kirim mereka melakukan pengecekan disana sampai beberapa hari 3 hari kerja dikatakan seperti itu saya sampai chattingan dengan customer service-nya sangat baik sekali sangat ramah dan cepat balasannya kemudian kita dikirim yang baru ya pada malam hari ini kita baru saja mendapatkan paket ya yang diantar sore tadi oleh salah satu kurir dan tadi saya cek ya nanti videonya boleh teman-teman lihat pada saat pakai apa namanya unboxing unboxing paket ini dan sudah saya coba Alhamdulillah dapat berfungsi dengan baik bagi teman-teman yang suka dengan apa namanya coba-coba SSD ya dengan kualitas bagus pelayanan garansinya menurut saya oke ya dengan dan harga murah teman-teman bisa beli Medasports dengan di toko yang resmi yaitunya di Garuda Medasports nanti linknya saya cantumkan di deskripsi beli Garuda Medasports pelayanannya bagus harganya murah SD-SD-nya ya lumayanlah kencang daripada beli yang mahal kalau misalkan suka silahkan terima kasih ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!